Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Globe Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saya rindu program ini terus menjadi berkat buat setiap kita umat Tuhan karena ketika kita merenungkan firman Tuhan, ada remah yang kita dapati, maka kita mengalami kekuatan mengalami penghiburan, mengalami pengharapan selama firman disampaikan maka kebenaran itu yang memerdekakan kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan kita berdoa kita datang kepada Tuhan. Bapak dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu dalam kehidupan kami kami berterima kasih sebab hari-hari hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat Tuhan yang pelihara, Tuhan yang sertai, Tuhan yang tolong, Tuhan yang membela setiap perkara kami itu sebabnya kami rindu terus dibekali, terus dituntun, terus diarahkan dalam seluruh kebenaran firmanmu kami buka hati kami untuk firmanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Haleluya Amen, Amen Puji Tuhan Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita ada dalam Galatia kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dalam Galatia pasal yang ketiga Galatia pasal yang ketiga ayat 13 dan ayat yang ke-14 Saudara yang dikasih dalam Tuhan ketika kita merenungkan ayat ini Wow, kita bersyukur sekali punya salib Yesus yang menyelamatkan kita ya Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita jadi kutuk yang seharusnya ditimpakan dalam kehidupan saudara dan saya oleh karena dosa dan pelanggaran kita itu ditimpakan kepada Yesus sehingga akhirnya Yesus menjadi pribadi yang terkutuk di atas kayu salib kenapa? karena ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib ayat 14 ini kuncinya kenapa Tuhan Yesus kerjakan itu buat saudara dan saya Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu saudara yang dikasih dalam Tuhan di atas kayu salib Yesus mengubah kutuk menjadi berkat sama-sama bilang sama saya hidup saya diberkati oleh karena salib Kristus amin amin saudara itu sebabnya saudara yang dikasih dalam Tuhan kita ketika kita menyadari bahwa salib mengubahkan yang seharusnya kutuk menimpa kita dan karena Kristus digantung di atas kayu salib maka kita menerima berkat Tuhan kita menjadi orang-orang yang bersyukur kita bersyukur karena kita punya salib Kristus kita bersyukur karena Yesus sudah menyelesaikan bagiannya di atas kayu salib dan berkata sudah selesai untuk apa? agar yang kita terima oh haleluya yang saudara dan saya terima hanyalah apa yang baik dan itu yang terjadi buat setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Yesaya 53 ayat 4 dan ayat 5 bilang seperti ini tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya kesengsaraan kita yang dipikulnya padahal kita mengira dia kena tulah dipukul dan ditindas Allah tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dia diremukan oleh karena kejahatan kita ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh Yesus menyembuhkan kita Yesus memulihkan kita Yesus menggantikan posisi kita yang seharusnya kita menerima hukuman kita yang menerima kutuk oleh karena dosa dan pelanggaran digantikan Yesus di atas kayu salib sehingga apa yang kita terima adalah apa yang baik yang berasal dari Allah kenapa? karena disaliplah kita menerima berkat haleluya amin saudara karena disaliplah kita menerima berkat-berkat Tuhan salib mengubah kutuk menjadi berkat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9 juga bilang seperti ini karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus bahwa ia yang oleh karena kamu yang oleh karena saudara dan saya menjadi miskin sekalipun ia kaya supaya saudara dan saya menjadi kaya oleh karena kemiskinannya diubahkan diputar balik oleh karena kasih Allah dalam hidup saudara dan saya jadi lambang kasih itu bukan love lambang kasih itu adalah cross haleluya itu membuktikan bahwa disalib Yesus menunjukkan kasihnya buat saudara dan saya disalib dia membuktikan bahwa yang dia ingin berikan buat anak-anaknya hanyalah apa yang baik bagi kita Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita saudara dikasih dalam Tuhan kalau Yesus mau memberikan tubuhnya mau menyediakan darahnya buat setiap kita masakan Tuhan tidak menyediakan yang terbaik buat kita disalib dia memberikan terbaik Alkitab katakan bahkan bahkan ketika kita masih berdosa Yesus menyelamatkan kita terlebih-lebih ketika kita sudah diangkatnya menjadi anak bukankah dia akan menyediakan segala yang terbaik makanya kenapa firman Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala hal sebab itu yang dikendaki Allah dalam Kristus Yesus kenapa karena yang Tuhan berikan selalu yang terbaik hanya mungkin kita belum mengerti kenapa hal ini terjadi kenapa hal itu terjadi kita belum mengerti tetapi yang Tuhan sediakan itu adalah yang terbaik katakan sama-sama dengan saya yang terbaik saya terima dari Tuhan Yesus amin saudara disalib kita menerima berkat-berkat Tuhan disalib kutuk yang harusnya ditimpakan kepada kita diubahkan menjadi berkat itu sebabnya banyak orang yang menyindir tentang salib yes oke gak masalah justru kita bangga punya salib orang mau menjelek-jelekan salib Kristus kita berkata aku berharga karena salib Kristus membuat aku berharga aku diberkati karena salib Kristus menjadikan kutuk menjadikan berkat dalam kehidupanku aku berharga karena salib yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam kehidupanku sekalipun orang belum mengerti salib makanya Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 1 ayat 18 dalam 1 Korintus 1 ayat 18 sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa jadi orang gak akan pernah ngerti salib kalau mereka akan binasa sudah dikasih dalam Tuhan mereka akan mengerti salib kenapa Kristus mesti disalib baru ketika dia percaya terhadap Kristus dan kita bersyukur kita mengerti kenapa Kristus disalib karena memang itulah tujuannya agar kita menerima segala yang baik yang sudah disediakan Allah buat hidup saudara dan saya sama-sama bilang sama saya disalib Yesus saya hidup dipulihkan sama-sama bilang sama saya disalib Yesus saya menerima berkat-berkat Tuhan amin kita bersyukur kita punya salib Kristus karena itu jangan pernah meninggalkan Yesus oleh karena kedudukan jabatan harta apalagi pasangan hidup tetapi betap lah bertahan sekalipun kau harus menerita tetaplah bertahan sekalipun kau masuk dalam padang gurun tetaplah bertahan kalau sampai hari ini kau masih mengalami proses pembentukan dan tetaplah bertahan kalaupun sampai hari ini doa-doamu belum dijawab karena apapun yang terjadi Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik jauh melebihi apa yang kau pikirkan dan kau bayangkan sama-sama taruh tangan kanan kita di dada sama-sama bilang sama saya saya bangga punya salib Yesus kita berdoa kita datang kepada Tuhan Bapak Surgawi kami mengucap syukur terima kasih buat salib terima kasih karena kau mengambil kau faria Tuhan Yesus mengambil jalan itu untuk menyelamatkan kami sehingga kami menerima segala yang baik yang berasal dari Bapak bagi kami terima kasih Tuhan Yesus biarlah hari ini kami terus disadarkan bahwa Yesus sudah menyelamatkan kami Yesus sudah memulihkan keberadaan kami dan salib membuktikan kasih Allah dalam kehidupan kami biarlah hati kami selalu melekat kepada Tuhan biarlah hati kami terus selalu mengasihi dan mencintai Tuhan karena kami bersyukur kami boleh melihat perbuatan dasyat ajaib Tuhan yang kau sudah sediakan dan kau berikan dalam kehidupan kami Bapak Amba berdoa kalau ada umat Tuhan yang mungkin hari-hari iman mereka goncang mungkin hari-hari ini mereka sedang tawar hati ingatkan selalu akan kasihmu yang engkau curahkan kepada kami di atas kayu salib sehingga akhirnya hidup kami terus tetap berpadanan kepada salib Kristus hidup kami tetap terus berpadanan kepada panggilan Allah Amba juga berdoa buat yang sakit kami percaya yang sakit sudah terima kuasa dan oleh bilur-bilurmu kami yang sakit sudah dijama dan disembuhkan Tuhan mereka yang berbeban merat mereka yang sedang mengalami kesusahan dalam nama Yesus kuasa Allah melingkupi setiap kami berkatmu ada bagi kami Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Haleluya Amin Sobat Maestro Anda baru saja mendengarkan program Bible & Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Globe Fellowship Center Bandung Terima kasih atas perhatian Anda Tuhan Yesus memberkati Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda